Hai Singham, gue Nobening dan hai juga penonton lainnya Di video kali ini, gue akan beberin sejarah singkat Mengenai awal mula pendirian, tradisi, budaya di Indonesia Untuk bikin YouTube Rewind Indonesia Yaitu tepatnya di tahun 2014 Dan menjawab pertanyaan besar yang terjadi di DM, di komen Dan dimanapun kalian menemukan gue Bang, 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 lu ikut YouTube Rewind tahun ini enggak? Jadi siap-siap nonton videonya sampai habis untuk menemukan jawabannya Jadi bagaimana sih terjadinya awal mula YouTube Rewind pertama di Indonesia? Yap, gue adalah orang yang pertama kali menciptakan YouTube Rewind di Indonesia Tentu aja enggak gue sendiri pakai tangan gue sendiri Pasti dibantu dan didukung dan disupport oleh banyak orang lainnya selain gue Terutama dibantuin banget sama Eka Gustiwana, KoharoTV, dan Asal-Asalan Production Nah, jadi kenapa sih tau-tau gue bisa bikin YouTube Rewind Indonesia yang pertama? Apakah karena gue menang undian? Apakah karena ini video disponsori? Apakah karena gue pengen panjat ke semua YouTuber Indonesia? Apakah karena gue dianggap sebagai bapak YouTube Indonesia? Apakah karena gue kebanyakan duit dari AdSense Sehingga gue mau songong-songongan gitu Ngebuat video sekeren ini gitu? Hah? Big no! Kenapakah gue bikin video kayak gini biar orang-orang simpati sama gue Sehingga gue dikasih kesempatan untuk ngedirect YouTube Rewind sekali lagi? No! Fucking big no! Gue ngejelasin ini untuk sejarahnya Lagian tahun lalu kenapa? Gue gak iain waktu ditawarin bikin YouTube Rewind Sampai sekarang gak ada YouTube Rewind tahun lalu Hah? Udah thank you silahkan lu aja yang bikin Oke? Kamis ya, kamis ya YouTube Rewind Indonesia yang pertama kali Yang terjadi di tahun 2014 Yang diciptakan oleh gue Eka Gustiwana KoharoTV Dan Asal-Asalan Production Dan dibantu oleh YouTuber Indonesia banyak lainnya Itu terjadi karena Kecelakaan I kid you not Gue gak pernah berimpian untuk bikin Apalagi menyutradare atau mengepalai produksi YouTube Rewind Indonesia yang pertama Itu semua terjadi karena Kesotoyan gue Dan Kesoasikan gue Dan Blessing in disguise Maybe? Oke, gue akan coba ceritain detail dari awal YouTuber Indonesia itu Udah ada eksis dari 2007 Komunitasnya sendiri Orang nongkrong-nongkrong Kupul-kupul bareng sesama YouTuber itu Mulai terjadi dari tahun 2012 Sampailah di 2014 Dimana grup lain kita isinya makin banyak orang Dan lebih sering ngomong-ngomong Dan disitu juga sudah ada orang Google Yang Emang official Google Yang bantu-bantu kita disitu Yang biasa kami panggil dengan Mami Niken Suatu hari Mami Niken itu Ngechat Nge-share video YouTube Rewind Yang official Yang luar Yang YouTube bikin sendiri Pake Duit Jutaan Miliaran mungkin Gak tau berapa ya Intinya kayak semacam ngetis kita Untuk Eh keren nih Yang Indonesia Kita gak punya ya Gak ada yang bikin apa ya Yang dimana tidak ada tradisi YouTube Rewind per negara pada saat itu Tidak ada Adanya cuma YouTube Rewind satu Itu doang Wow Eno Bening 2014 Dengan segala kesotoyannya Dan kenaifannya Yang berpikir bahwa YouTuber Indonesia itu Bisa membuat industri kreatif Jadi semakin baik Dan semakin berubah Eh Bilang dengan lantangnya Kalau Eka Gustiwana Bikinin musiknya Maka gue akan bikin itu YouTube Rewind Karena otak seorang Eno Bening Suara pada saat itu adalah Gak mungkin lah Eka Gustiwana Mau bikinin lagu Dengan waktu yang mepet Ke seorang Eno Bening gitu Yang gak ngerti musik Yang gak pernah bantu karir dia Yang kenalnya juga Cuma cukup tau aja Lagian Eka pada saat itu Juga jarang bales chat lain ya Gue asumsikan lagi sibuk Ya Yaudah gue juga Kayak soto ya Pasti Eka gak bisa lah Jadi yaudah gue Hehehe gitu Buat bercanda aja Buat ramein grup Dan tau-tau dia bales Dengan lagunya udah jadi Itu gue panik Gue diem Ngeliatin grup chat Eka sampe minta bantuan orang-orang Di grup untuk Masukin input Trend apa aja Yang gede di Indonesia Di tahun 2014 Pada saat itu Seorang Eno Bening yang masih jadi pegawai Pada saat itu Langsung yang cuma bisa melotot Bingung Dan Rasanya tuh Pengen jadi orang brengsek gitu Ya brengsek Kayak tiba-tiba Lift chat gitu Atau tau-tau Eh mohon maaf Gue cuma bercanda Eka Jangan diseriusin Atau ya sesimpel Gue Eh mohon maaf nih Gue abis tabrakan Kaki gue patah Ya atau gue udah banyak Batalasan dan skenario Yang berusaha gue susun Untuk lari dari tanggung jawab Gue Tapi sayangnya Gue gak bisa se-asshole itu Gue udah bener-bener Mikirin sampe kesitu Serius Gue udah pengen cabut bawahnya Udah pengen lari dari tanggung jawab Serius Gue sangat-sangat tidak rela gitu Jiwa baik dalam diri gue Lebih kuat Ternyata untuk gue menjadi Asshole tuh gagal gitu Dan Gue kayak Ah fuck this shit Yaudah let's do this Youtube Reward Indonesia Pertama di Indonesia Alah gantut Detik itu juga Gue langsung hubungi Teman-teman gue Yang bisa gak dibayar Bisa punya waktu luang Untuk bikin sesuatu Yang Yang terburu-buru Yang gak pernah direncanakan Yang mungkin Gue sebagai seorang sutradara Wadah saat itu Masih ngurusin iklan-iklan doa Gak pernah yang sampe Kolaborasi besar kayak begini gitu Sampe Aduh semuanya Gue Aduh Tapi Gak tau kenapa Gue punya teman-teman yang Sama brengsek kayak gue Dan tau-tau bisa gitu Ada teman-teman gue Dari asal-asal production Miko sama Kinur ya Kota bumi itu rumahnya Kota bumi Lo tau dimana Kota bumi itu Itu Aduh itu Jauhnya minta ampun Naik motor Langsung dateng Siapin bawa peralatan Untuk edit dan shooting Koharo ya Pada saat itu Lagi gede-gedenya Instagramnya Langsung aja Bawa kameranya Dan bantuin gue jadi DOP Tanpa salah-salah Tanpa Koharo Apalagi tanpa Eka Gustiwana Mungkin gue sudah menjadi Orang blacklist pertama Di komunitas Youtube Indonesia Gitu ya Jual keyboard makalah Gue juga langsung koordinasi Sama Mami Niken Untuk gimana caranya Bisa gak minjem Kantor Google Yang sungguh-sungguh Wow pada saat itu Untuk bisa dipake shooting Sesuka hati gue Seacak-acak gue Seberantakan yang gue mau Dan Mami Niken bilang Dengan bangganya Pake aja No Wadaw Gue langsung rapat Via line Via internet Gimana caranya Youtube Indonesia ini Konsepnya Seperti yang gue mau Dan gue bisa kerjain pada saat itu Yaitu bikin tentang Apa yang memang terjadi di Indonesia Bukan terjadi di luar gitu Jadi gue gak mau ngebahas Trend-trend luar Gue hanya ngebahas Youtube Indonesia Gue pengen ngebahas Apa yang trending di Indonesia Karena ini namanya Youtube Rewind Indonesia Jadi maksudnya Kalau ada trend-trend di luar Yang juga ngetrend di Indonesia Semisal kayak Baby Shark Udah ngetrend 2014 Maka akan gue Kesampingkan dulu Gue akan utamakan Trend-trend yang ngetrend di Indonesia Dan berasal Dari Indonesia Karena ini Youtube Rewind Indonesia Nah beda kan Sama Youtube Rewind yang udah ada-ada Ya gak apa-apa sih Terserah direkternya Lu kalau misalnya mau Ambil trend yang Cuman ada di Abu Dhabi Juga gak apa-apa Asal lu direktor dan PO-nya Terserah Gue lupa persiapannya Gak lama-lama kok Gak sampai mingguan Setelah gue udah yakin dan mateng Itu konsep udah aman deh Pokoknya Terus akhirnya gue langsung kotakin Semua Youtuber yang ada di grup lain Intinya siapapun lau ya Lu udah subscribernya Mau baru nol kek Baru satu kek Siapapun lu Silahkan dateng Dan siap-siap Gue kasih yang aneh-aneh Gue suruh ngelakuin aneh-aneh Gue suruh melakukan adegan Yang mungkin tidak wajar Oleh kalian Dateng aja kalau mau Dan yaudah Gitu Thank you deh Kalau mau bantuin Youtuber Rewind Indonesia Gak dibayar Gak dapet duit makan Gak dapet ongkos Yang ada malah Gue paksa untuk Ngeshare tuh video Di seluruh sosial media lu Dan pada dateng dong Pada dateng Mereka beneran dateng Gue udah bisa pake itu Alasan ke Eka Untuk kak gimana ya kak Gak ada yang mau dateng ya Kita urungin niat ya Mungkin Gue bantu lu direct deh Kalau ada yang terentaran lu Mau pake videonya Duh gimana lah Pokoknya gitulah Gue udah siapin Segala macam alasan lah Dan ternyata Pada dateng Pada ngesupport 2014 Tapi buat mereka yang Gak dateng pada saat itu Gue sangat-sangat maklumin Tidak gue marah-marahin Tidak gue singgung-singgung Kayak Ah gak solid nih Ah gak asik nih Ah ngeduluin duit Daripada komunitas Gak gue sangat paham Ini mendadak Ini terburu-buru Ini bakal maksa Kalian melakukan hal yang belum tentu Kalian tahu Sesuai sama channel kalian Atau sesuai sama kepribadian kalian Dan bahkan kalian gak dibayar Jadi gue sebagai Kepala produksi pada saat itu Sangat-sangat wajar Kalau gak semua youtuber Bisa masuk pada Hari itu Lagian mendadak gitu Kan gak nyesuaiin jadwal mereka Tapi mereka yang nyesuaiin jadwalnya Ke syuting gue Gila gak gue Siap gue No Lo sokap subscriber lu berapa Orang-orang ikutin jadwal lu Gila Dan puji syukur banget Mereka pada dateng ya Dan yang lebih puji syukurnya lagi Mereka bawa properti Bawa kostum terbaik mereka Untuk syuting ya Eka bawa keyboardnya Arab bawa keyboardnya Terus Minyo dari Bandung Dateng jauh-jauh Cuman buat Ngabis-ngabisin makeup dia Untuk makeupin orang lain Tanpa gue bayar Lopes bersaudara dateng Untuk nungguin satu scene doang Dia nunggu lama itu Untuk dapetin scene Yang cuman sekian detik Edozil pake hoodie Dia yang putih Guling-gulingan di lantai Kotor hoodie putihnya Dua harbata dateng Full armor Jenin Arman Bobiola Terus Aga Sarage Mamiko Dan Mami Niken itu sendiri Bahkan sampe Kevin Anggara Geofounder Lewis Nessie Judge Dan Arya Dan bis-bipad pada saat itu Tidak bisa dateng Mereka kirim footage Dari tempat mereka Untuk Nino Semoga bisa masuk ke editan lo Dan Wuh Gila-gila Gak ngerti lagi gue Melolahkan Tapi menyenangkan Gue kayak feel blessed gitu loh Terjun ke komunitas ini At that time ya Bukan yang sekarang At that time I feel blessed Shooting selesai Dari pagi sampe malem ya Gue langsung Abis shooting itu Lari ke 7-11 Yang masih buka Dan rame pada saat itu Untuk numpang ngedit Malam itu juga Sama Asal-asalan Dan Koharo Kita punya waktu Sekitar 2 hari lagi ya Setelah hari itu Untuk bisa segera kelar Itu YouTube Rewind Kenapa? Karena gue pengen YouTube Rewind itu Premiere tayang langsung Ke acara YouTube Year End 2014 Kenapa gue mesti buru-buru Kenapa mesti kelar Pada saat itu Kenapa nggak tunggu Seminggu, 2 minggu Dan lain-lainnya Nggak Gue mesti nginep di Seville Gue mesti kelarin itu di Seville Karena Gue pengen Banyak banget Yang nonton YouTube Rewind Indonesia Pertama ini Biar semua orang Tahu tentang YouTube Rewind Pak, 2014 itu Seberbagai macam Seberbagai macam sosial media dia Sehingga banyak orang Yang nonton Sehingga banyak orang Yang tahu tentang YouTube Rewind Apa itu YouTube Rewind? Kenapa di Indonesia ada? Ini apa sih? YouTube itu Makanan apa sih? Ingat Ini 2014 Bukan 2018 Pokoknya kita di Seville ya Sampai pegawai Seville udah kenal kita gitu ya Sampai udah tahun nih orang bakal ngegembel disini Kita balik ke rumah Kohara Cuma buat tumpang mandi Terus ngedit lagi di Seville Gue sambil kotak-kotakan sama Eka malam itu Soalnya Eka pengen musiknya lebih bagus lagi Lebih membuat penonton Nggak kecewa Pokoknya Wah gila Eka Nggak ngerti lagi gue Dia bener-bener Mau ngerjain musik ini Selesai Alhamdulillah tepat waktu Kita masih punya waktu buat mandi Dan persiapan untuk dateng Ke acara YouTube Year End Dimana video YouTube Rewind Indonesia Akan dimulai Oh iya YouTube Year End itu Kayak party untuk para YouTuber gitu Di akhir tahun Biasa dibikin tahunan sama Google Official Diputar disana Gue gemeteran Gue deg-degan Gue takut orang-orang Nggak ngerti Gue takut orang-orang Nggak dapet jokesnya Gue takut orang-orang Kecewa Karena udah dateng seharian Untuk bisa Bantuin Eno Bantuin yang lain Gue takut Eka juga Nggak merasa Video buatan gue oke Untuk musiknya Puji Tuhan Puji syukur Ternyata Semua seneng Yang gue liat ya Nggak tau mungkin dalam hati Kayak Ya gini doang Tapi yang Salaman sama gue Dan nepok-nepok pundak gue Bilangnya begitu Semoga bener ya Semoga nggak cuman buat gue Apa ya Tidak sakit hati ya Karena gue lebih suka review yang jujur Daripada review yang Ya Tapi yang gue tau lah ya Itu orang-orang Pada dateng Pada tepuk tangan Pada wuuu Karena setelah itu Orang-orang juga pada nge-share Pada nge-promoin itu Video YouTube Rewind kemana-mana Oh ya mungkin kalian sadar Kalau YouTube Rewind pertama di Indonesia itu Di uploadnya bukan di channel YouTuber Indonesia Tapi melainkan di channelnya Eka Gustiwana Kenapa? Karena pada saat itu Saya tidak pernah memikirkan untuk bikin yang kedua Dan kalau misalnya video itu gue upload ke channel kosong Yang baru yang no subscriber Pasti susah naiknya secara algoritma Jadi menurut gue lebih bijak kalau gue upload ke channelnya Eka Gustiwana Yang dimana video ini sebenarnya adalah musik video Dan channel Eka itu juga terkenal orang-orang yang pengen ngeliat musik-musik buatan Eka Jadi bisa lebih cepat naiknya itu video YouTube Rewind Indonesia Itulah asal-muasal kisah sejarah pendek Mengenai YouTube Rewind Indonesia pertama di Indonesia Yang saya dan teman-teman saya buat Fun fact setelah itu gue radang Karena di several ngemil banyak dan lain-lain kecapean Drop Tapi ya happy Happy, happy, happy Sampai sekarang pun kalau gue ngeliat hasil kerjaan gue Bangga aja masih bisa buat yang kayak gini Dengan waktu yang kayak gitu Dan dengan background story yang cukup fucked up Dan setelah itu gue tidak bikin YouTube Rewind lagi Dan tidak pernah ikut YouTube Rewind lagi Tahun 2015 YouTube Rewind dipegang sama Eclipse Dan pertama kalinya dipindahkan ke channel khusus Gue diajakin ikut Tapi sayangnya gue tidak bisa karena gue lagi kerja di Surabaya Thank you Eka Gustiwana Thank you Kinur, Miko, Koharo Dan seluruh YouTuber Indonesia yang berpartisipasi Pada pembuatan YouTube Rewind pertama di Indonesia Dan telah mempercayakan saya Yang sotoy dan belagu ini Untuk bisa ngedirect dan memanage Dan mengepalai produksi YouTube Rewind pertama di Indonesia Nah kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian petik Dari kisah saya menceritakan masa lalu saya ini Ya benar Jangan sotoy dan sok-sokan di grup chatline Kalau kalian terlalu malas untuk cari tahu video YouTube Rewind pertama di Indonesia Ya kalau yang mau search di Google YouTube Rewind Indonesia di 2014 Ada linknya di description box di bawah tinggal kalian klik Itu langsung ke channel Eka Gustiwana Yang menunjukkan video YouTube Rewind pertama di Indonesia di tahun 2014 Oke para pemalas Dan sekarang waktunya menjawab pertanyaan yang selalu berputar di sosial media saya Di komen, di Instagram, di Youtube, di DM Pertanyaannya adalah Apakah Eno Bening ikut YouTube Rewind tahun ini? Jawabannya adalah No Gue gak ikut Gue udah diajak Tapi gue gak ikut Tapi good luck buat kalian semua yang udah mau inisiatif Yang udah mau keringet-keringetan Untuk bikin YouTube Rewind di tahun ini Gue tahu gimana susahnya Gue tahu gimana keringetnya Dan mungkin yang akan kalian buat adalah Dua kali lipat lebih susah daripada yang pernah gue buat Jadi appreciate the goodwill and the good work But unfortunately I will not be there Itu dia Singham Bagaimana pendapat kalian mengenai YouTube Rewind pertama di Indonesia? Komen di bawah ya Panjang lebar Kalian tonton dulu Jangan gak tonton terus tau-tau udah komen aja Atau kalian punya komentar tersendiri mengenai YouTube Rewind yang akan dibuat tahun ini? Komen di bawah juga ya Jangan lupa subscribe channel ini Kalau kalian belum subscribe Karena gue mungkin akan bikin video-video kayak gini lagi Mungkin gue nge-review YouTube Rewind yang sekarang Atau membahas YouTube Rewind yang terjadi di internasional Ada konflik apa dan lain-lain Subscribe aja Jangan lupa share video ini ke berbagai macam Grup YouTuber Indonesia yang kalian ikuti ya Yang di Facebook tuh yang apa Yang ngajarin gimana cara ngakalin AdSense-nya Share kesana juga Jangan lupa follow gue di social media gue Karena gue disana aktif untuk ngobrol-ngobrol yang cepet Tanpa shooting dan editing Karena kalau kayak ginian lama ya Ya saya pake ngedit soalnya Dan untuk mengakhiri idealisme gue Yang so-soan menjaga YouTube Indonesia Dan mengarahkannya untuk menjadi komunitas Yang dapat merubah industri kreatif Menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Stay clean and sound Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya